Meskipun sekarang posisinya sudah discontinue, namun berkat nama besar Samsung di pasar Indonesia, membuat seri flagship mereka, yaitu Galaxy Note Series, masih menjadi produk yang diminati di pasaran. Akan tetapi, dengan dibanderol harga setara motor metik, membuat beberapa orang mengurungkan niat mereka untuk membeli. Tapi buat kalian yang ngebet banget sama Galaxy Note Series, namun budgetnya nggak sampai belasan juta, video ini bakal cocok banget buat kalian. Karena di salah satu produk, ada yang udah mengalami penurunan harga hingga 10 jutaan. Galaxy Note pertama yang sudah mengalami penurunan harga, kali ini ada Samsung Note 10 Lite. Karena ini masih termasuk jajaran Galaxy Note Series, Samsung Galaxy Note 10 Lite ini masih mengadopsi beberapa fitur flagship selainnya seri Galaxy Note 10 reguler. Salah satunya adalah sudah membawa fitur S-Pen yang memang merupakan ceri khas Galaxy Note Series Samsung. Spesial lagi, S-Pen di hape Samsung terbaik ini juga masih mendukung fitur Bluetooth Low Energy yang berfungsi untuk mendukung fitur Air Gesture, sehingga memungkinkan kita untuk mengontrol layar ataupun mengambil gambar jarak jauh. Terus nih, berbekal kesuksesan dalam membawa Samsung Note 10 dan 10 Plus di tahun sebelumnya, Samsung mencoba memperluas pasar mereka dengan merilis Note 10 Lite sebagai pilihan yang lebih murah dari jajaran Note Series di kuartal pertama tahun 2020. Menurut Opa Jae-Hoon Kwan, selaku Presiden Samsung Electronics Indonesia, smartphone ini memang ditargetkan untuk calon pengguna berusia muda yang memanfaatkan ponsel mereka untuk produktivitas sehari-hari. Bicara spesifikasi, karena Samsung Galaxy Note 10 Lite ini merupakan versi terendah, maka chipset yang digunakan sedikit berbeda dengan dua kakaknya, dengan masih menggunakan chipset Exynos 9810 yang dipadukan RAM Storage 8x 128GB. Untuk kameranya, hape ini membawa modul triple camera 12MP yang terdiri dari kamera utama, kamera ultrawide, dan lensa telephoto dengan dukungan optical image stabilization. Dan ngomong-ngomong, untuk harganya saat ini, harganya sudah lumayan turun di price bukan ya? Dibanderol dengan harga Rp 8,2 juta untuk varian 8x 128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 700 ribu di angka Rp 7,5 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 Lite terupdate ada di scene berikut. Produk Samsung Galaxy Note turun harga kedua ada Samsung Galaxy Note 9. Sama seperti Galaxy Note series yang lain, S-Pen selalu menjadi daya tarik utama yang sulit disaingi oleh brand lain, yang mampu meningkatkan performa dan kreativitas penggunanya. Ada satu hal yang menjadi concern buat Nidya, yaitu kameranya. Entah kenapa menurut Nidya, kalau konfigurasi kameranya di hape ini terlihat kayak sekedar copy-paste dari kamera Samsung Galaxy S9+. Akan tetapi meskipun cuma copy-paste, karena sudah membawa modul dual camera beresolusi 12MP di kedua lensanya, membuat Samsung Galaxy Note 9 mampu menghasilkan foto yang ciamik di berbagai kondisi, persis seperti performa kamera Samsung Galaxy S9+. Selain kameranya tadi, concern kedua dan India ada di sektor baterainya nih. Dengan kapasitas 4000 mAh yang di bawah hape ini, ternyata ketahanan baterainya terasa tidak mengalami upgrade, karena kalau hape ini digunakan secara intens, baterainya tidak dapat bertahan seharian. Sektor ini semakin bertambah buruk karena baterai 4000 mAh tadi cuma didukung charger dengan daya maksimal 10W. Tapi ya baik lagi ke keputusan kalian sih, kalau kalian nggak masalah dengan sektor baterai ini, mungkin Samsung Galaxy Note 9 ini yang paling cocok buat kalian. Sementara untuk dimensinya sendiri, Canon memiliki dimensi 161,9 x 76,4 x 8,8 mm, membuat pada saat digenggam, ponsel ini akan terasa sedikit lebih besar dari pendahulunya, yaitu Samsung Galaxy Note 8. Hal tersebut disebabkan karena hape ini sudah membawa layar yang lebih luas dari yang sebelumnya 6,3 inci menjadi 6,4 inci. Dan untuk harganya, meskipun hape ini dibanderol dengan harga 13,5 juta untuk varian 6x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 5,5 juta di angka 8 juta rupiah aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 9 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Galaxy Note 10 yang sangat mengedepankan aspek layar sebagai salah satu daya jual utamanya, bukan hanya berbekal panel layar Dynamic AMOLED seluas 6,3 inci. Akan tetapi, layar hape ini juga mampu menghasilkan tingkat kerapatan layar hingga 401 ppi, yang membuat layar Galaxy Note 10 ini diklaim sebagai layar terbaik di kelasnya saat itu. Oleh karena itulah, buat kalian yang betah berlama-lama bermain game di handphone ini, kalian nggak perlu khawatir lagi nih, karena kapasitas baterai 3500 mAh yang tersemat sudah didukung fitur Super Fast Charging dari Samsung, yang membuat pengecasan jadi lebih cepat. Emang, secara spek mungkin baterainya terlihat kecil jika dibandingkan handphone lain dengan harga yang lebih murah. Tapi kalian harus ingat lho, chipset yang digunakan hape flagship Samsung ini sudah berfabrikasi 7nm, yang berarti jauh lebih hemat daya. Untuk sektor dapur pacunya, hape ini menggunakan chipset kelas flagship buatan Samsung sendiri, yaitu Exynosman 825, yang dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dan 12GB. Meskipun merupakan produk yang udah lewat satu generasi, bukan berarti secara performa hape ini bisa kalian anggap premi gitu aja ya, karena hape Samsung terbaik di masanya ini masih mampu memainkan game PUBG Mobile dengan amat sangat lancar di settingan grafis Smooth Extreme secara default. Bicara soal harga, pada saat perilisan, hape ini dibanderol seharga 14 juta untuk varian 8x256GB, tapi sekarang sudah turun sekitar 5,7 juta di angka 8,3 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 terupdate ada di scene berikut. Produk rekomendasi keempat untuk video kali ini ada Samsung Galaxy Note 20. Hal pertama yang banyak dikeluhkan adalah dari desainnya, dimana alih-alih menggunakan material kaca dengan finishing doff seperti saudaranya si Note 20 Ultra, justru hape ini lebih memilih menggunakan material polikarbonat yang diberi finishing mirip kaca. Kalau menurut media sih, penggunaan material plastik tidak terlalu begitu dipermasalahkan, mengingat hape flagship terbaik dari Samsung ini masih memberikan feel premium pada saat digenggam. Keluhan selanjutnya ada di sektor layarnya, yang cuma mentok di Full HD Plus aja. Sebenarnya sih, hal ini pun nggak bisa nilai-nilai sebagai kekurangan juga ya, soalnya kalau kalian lihat secara langsung, kualitas Full HD Plus di Galaxy Note 20 ini seperti satu tingkat lebih bagus dibandingkan layar Full HD Plus yang terdapat pada kompetitor. Ditambah lagi dengan resolusi segini, performa baterai akan terasa lebih optimal. Mungkin yang lebih pantas dikeluhkan bukanlah resolusi, melainkan refresh rate layarnya. Karena handphone flagship satu ini masih bertahan di refresh rate 60Hz aja. Padahal kita juga sama-sama tahu, kalau di handphone dengan harga yang jauh lebih murah sekalipun, kita udah bisa dapat refresh rate hingga 90Hz. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan harganya udah terjun payung nih. Dibandol dengan harga 14,5 juta untuk varian 8x256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 6,3 jutaan. Di angka 8,1 jutaan aja loh price money ya. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 Ultra terupdate ada di scene berikut. Selain ngebahas seri terbarunya Samsung, di video kali ini ternyata juga ada Samsung Galaxy Note 8 yang merupakan produk paling lawas di episode kali ini. Ponsel yang sudah rilis hampir 3 tahun yang lalu, mantan flagship yang satu ini ternyata masih memiliki fans yang tertarik untuk meminang hape flagship terbaik Samsung di masanya. Galaxy Note 18 sendiri mengusung beberapa fitur menarik, seperti sudah menggunakan modul dual camera selfie, support S-Pen, Bixby, always-on display, fitur water resistant, dan lain sebagainya. Nah, guna mendongkrak performanya, Samsung menyematkan chipset Exynos 8895 yang bersatu padu dengan RAM 6GB. Secara performa, untuk sebuah handphone yang berumur 2 tahun lebih, performanya masih terbilang tidak mengecewakan. Terbukti dengan skor di atas kertasnya yang mampu menyentuh angka 271 ribuan di aplikasi AnTuTu Benchmark. Mungkin sekilas, spesifikasi tadi terlihat tidak terlalu wah untuk sebuah handphone flagship di tahun 2021. Tapi, dengan harga yang kini sudah masuk ke ranah mid-range, membuat fitur-fitur tersebut bisa menjadi pilihan. Dibantul dengan harga Rp 13 juta untuk varian 6x64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 6,7 jutaan di angka Rp 6,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 8 update, ada di scene berikut. Lanjut lagi, kali ini ada Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang performanya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Karena Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini sudah disematkan tenaga super kuat dari Exynos 990 berfabrikasi 7nm. Spesifikasi tingkat dewa tersebut bisa menghasilkan skor AnTuTu Benchmark hingga tembus di angka Rp 520 ribuan. Selain performa, kemewahan juga jelas terpancar dari ponsel ini berkat finishing doff yang digunakan untuk melapisi kaca Corning Gorilla Glass Victus di bodi belakangnya. Jadi, selain tahan akan goresan berkat perlindungan terkuat dari Corning, hape ini juga akan jauh dari kata kotor yang disebabkan oleh sidik jari. Selain film mewah, mungkin kesan pertama lain yang akan kita rasakan terhadap ponsel ini adalah dimensinya yang terbilang sangat besar. Di angka 164,8 x 77,2 x 8,1 mm. Tapi menurut media sih lumayan wajar lah ya, mengingat ukuran layar yang dibawah juga terbilang sangat luas, yaitu 6,9 inci. Soal kualitas dari layar hape terbaik Samsung ini, sepertinya kita tidak perlu mempertanyakan lagi ya. Berkat teknologi Dynamic Super AMOLED 2x beresolusi Quad HD+, membuat film menatap layar di handphone terasa sangat dimanjakan. Apalagi ditambah dengan refresh rate 120Hz, juga memberi jaminan tampilan layar yang bisa dinikmati dengan sangat mulus. Kalau kita bicara harganya saat ini, dibantul dengan harga Rp 18 juta untuk varian 8x256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 7 jutaan di angka Rp 10,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 Ultra terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau nyanyikan ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Produk rekomendasi Samsung Galaxy Note dari Nidia yang sudah mengalami penurunan harga tertinggi kali ini adalah Samsung Galaxy Note 10+. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang Galaxy Note 10 varian reguler, mungkin Nidia kali ini cuma akan memberitahukan sedikit perbedaannya aja ya. Selain dari harga resminya yang lebih mahal Rp 5 juta, hal pertama yang akan sangat terasa dan menjadi perbedaan adalah dari ukurannya. Karena Samsung Note 10 Plus ini sudah membawa layar yang lebih luas di 6,8 inci, membuat ukurannya begitu besar ketika dimasukkan ke dalam saku celana. Selain itu dengan ukuran bodi yang lebih besar tersebut, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini juga menghasilkan satu kelebihan lain dari sektor baterainya. Dimana Samsung bisa menyematkan kapasitas baterai yang lebih besar di 4.300 mAh, sehingga daya tahannya lebih lama jika dibandingkan dengan versi reguler. Perbedaan terakhir kali ini ada di sektor kapasitas penyimpanan. Samsung Galaxy Note 10 Plus yang rilis di Indonesia memiliki dua versi dengan kapasitas RAM yang sama di 12GB. Versi pertama dengan internal 256GB dan versi lainnya berkapasitas 512GB. Mungkin untuk beberapa orang kapasitas seperti ini terlihat berlebihan, tapi berbekal performa yang sangat powerful membuat kita bisa melakukan berbagai pekerjaan berat di handphone ini, sehingga membutuhkan kapasitas penyemanan yang besar pula. Tapi yang lebih penting adalah soal penurunan harganya saat ini yang sudah kelewat off-site. Dibandul dengan harga Rp 19 juta untuk varian 12 per 512GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 10 jutaan, di angka Rp 8,9 jutaan aja. Menarik banget kan? Nah, buat kalian yang kepo, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 Plus terupdate ada di scene berikut. Sekalian, ini dia izin pamit ya. Coba lah! Terima kasih telah menonton!